Kita beralih ke informasi kriminal, pemirsa di Hari Raya Idul Fitri ternyata masih saja ada warga yang berniat tawuran. Di Jakarta puluhan ABG diamankan aparat kepolisian dari tangan aparat ABG ini bertugas menyita sejumlah senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran di jembatan layang ASMK, Taman Sari, Jakarta, Parat. Di saat seluruh umat muslim menyambut Hari Raya Idul Fitri, hikmat hari kemenangan justru ternoda oleh sekelompok ABG yang hendak tawuran. Diduga para ABG yang berjumlah 39 orang itu berasal dari kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta, Barat. Mereka ditangkap saat hendak tawuran dengan kelompok ABG lainnya di kawasan Taman Sari, Jakarta, Barat. Gerak cepat petugas gabungan kepolisian Jakarta, Barat berhasil mencegah tawuran berkepanjangan. Inilah para ABG yang berhasil diamankan polsek Metro Taman Sari, Jakarta, Barat tadi malam. Pada saat kami melakukan pengamanan malam takbiran, kami dapati terjadinya tindak pidana 170, meroyokan, di mana pelakunya diduga berjumlah sekitar 39 orang. Tadi sempat terjadi tawuran, tapi kemudian kami bersama-sama dengan saat reskrim polis Metro Jakarta, Barat, dan polsek Metro, eh, polsek Tamboran juga segram ke TKP sehingga tidak berkembang. Dari tangan para ABG ini, polisi mengamankan berbagai senjata tajam yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Selain itu, satu unit bus yang digunakan untuk mengangkut para ABG ini juga turut diamankan. Polisi akan memproses secara hukum jika para ABG ini terbukti melanggar hukum. Helmi Sajang Bati, MNC Media, Jakarta.